Bapak Ibu Saudara Saudari 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 Mungkin jalan bisa jadi kemanusiaan dari manusia kita kan, kemana sih tujuan yang harus kita tuju, itu yang pertama yang kita lompatkan Memastikan kita amat tidak, kita sejahtera atau tidak, ada banyak amat atau tidak Tetapi Abraham dilantai dengan orang yang dia percaya dengan orang Tuhan, dia berlangkat bersama seluruh keluarganya Jadi kemudian kedua dan ketiga, selanjutnya kehidupannya, walaupun dia seakan-akan terser, seakan-akan dia tidak mampu karena maya yang berdua dan kehidupan itu Maka dia tetap percaya dengan kepada Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam kehidupan Tuhan ayat 18 itu Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Biasanya manusia harus melihat dulu baru dia percaya, harus pasti dulu baru dia memperlukan Ternyata di dalam kehidupan, walaupun dia tidak memperlukan dasar, walaupun dia tidak mendapatkan keyakinan dan kepastian yang benar-benar Ternyata di dalam kehidupan yang benar-benar Ternyata di dalam kehidupan, meneruskan perjalanannya, mengikuti arahan yang sudah Tuhan menentukan Bagaimana hidup kita terhadap Tuhan di perjalanan kehidupan kita? Selama saat apa kita mengimani segala arrahan dan suara dan perintah Tuhan di tengah-tengah hidup kita? Apakah ini banyak yang terpulangkan kehidupan kita? Masihkan kita rampu mendapat suara Tuhan yang senantiasa berseru-seru untuk menentukan kehidupan kita? Teguhkanlah hatimu, ada aku yang menentukanmu Sampai kami hidup, pilih suara yang tidak baik, suara Tuhan yang selalu melakukan diri setiap hari Makanya, dengan sebab balik pertanyaan kata Allah kepada aku berakhir Aku akan menjadikan ke bangsa yang besar dan melalui kau Tuhan, segala bangsa akan terperkati di tengah-tengah dunia Makanya, aku akan menjadikan ke bangsa dan nama istrimu kata di sana, tetapi menjadikan ke bangsa Di situ, yang kita lihat bukan perubahan darahnya Tetapi, bagaimana Tuhan bekerja dengan iman al-Brahim? Tuhan menjadikan ke bangsa dan perjalanan hidupnya Kalaupun Tuhan ya kan, suara menjadi salah, Abraham menjadi Allah Itu hanya perubahan status di kehidupan Abraham Yang dulunya, apapun yang dia terima dari Tuhan Berupa harta, kekayaan, jabatan, ketenangan, dan keserangan Itu hanya dia, semangat ya, penyimpani dan keluarganya Sama seperti yang di Facebook Karena itu berpegantaran publik dan pengaturan hanya saya yang bisa melihat Artinya, apapun yang saya ingin, yang saya ketikkan dan yang saya ujukkan di kata-kata Ketika pengaturan itu pengaturan om ini, atau saya saja, maka siapapun tidak akan bisa melihat Tetapi, ketika pengaturan itu diatur kepada publik Siapapun, dan darah saja, poin-poin-poin-poin Bisa melihat apa yang kita bagikan di postingan tersebut Kehidupan Abraham juga berikut Sebelum Tuhan tetapkan dia menjadi babah segala bangsa Apapun yang dia terima, akan sepatutnya dari keluarganya Tetapi, Tuhan ubahkan supaya setiap orang Melalui dia dan berdekati di mana-mana hidupan ada Ketika orang memdoakan dia Abraham, saya ingin dimasuk-masuk di mana-mana Bahkan, justru, kepada yang mengdoakan dia Yang memperdekati Abraham, itu melalui Tuhan katanya Tuhan lintai berlibat-libat dan mendabarkan kepada dia Bukan kepada Abraham Tetapi, kepada dia yang memperdekati Abraham Karena itu, kita kasih patah soal Tuhan, 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 Tuhan Nama Allah yang semangat, nama Allah yang Tuhan, Tuhan, Tuhan Yang memberikan pertolongan Saya puhatta mana-mana masu-masu bohina Beda-da-da-pura Tetapi, ketika itu dilakukan kepada Abraham Maka, yang mendokakan itulah Yang justru berlipat ganda-ganda-ganda-ganda Maka, ini senyawa masu-masu bohina Pasu-masu bohina Pasu-masu bohina Maka, ini senyawa murohina Yang menghindar, mencari, mati Dan membantu semua perjahatan Justru karena dia lah Berlipat ganda Datang kecelakaan daripada Jadi, amal-amal Melalui raksudba kita ini Katanya, itu bukan hanya kepada Pak Peratang Justru kepada setiap orang yang percaya pada saat ini Bahwa iman kita yang sendiri sesama sekalipun Diperhitungkan oleh Tuhan Sepanjang kemarin Begitu berubinnya Di zaman sekarang ini Mengimani Perintah Tuhan Dan Firmanya Justru banyak orang yang lebih percaya kepada kataan Orang kepada Kepada janji-janji manusia Daripada Kepada janji-janji Tuhan Maka, dari nafsurban ini Harus kita belajar Bahwa lebih dulu Perbenarkan suara Tuhan Daripada suara manusia Di dalam perjalanan kehidupan kita Hal ini adalah Job-job-job Jalan hidupan terus Yang selalu berjalan di dalam kehidupan kita Bahwa hasil itu selalu dibuatkan Dan proses itu selalu di depan Seandainya Seandainya hidup kita ini Bisa kita takut Kita setting Kita bisa melihat Dan bisa mengatur Bahwa terlebih dahulu Kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan kita Atau sebut ibarat Dan kita bisa melihat Bagaimana perjalanan kehidupan kita sampai tua Dan kita bisa mengatur Maka, hidup ini tidak akan sebarang ini Seandainya Kita akan terus memenuhkan sebarang yang tidak baik Misalnya, bantah-bantah ditangani Bagaimana perjalanan kehidupan kita Akan dapat musimah Akan dapat sakit penyakit Akan dapat jajim lagi Akan dapat sebarang kita dalam Maka, sesetap mungkin kita akan berkat Kita akan memajibannya Supaya kandang kebahayaan sonata Yang tidak ada lagi yang dipanyakan Buasa tanpa dikasih Karena Tuhan mau Manusia itu terbentuk menjadi orang yang teguh dan kuat Di perjalanan kehidupannya Muloholah sopan namang Budaya dan kita Tadai Amung kebudaya dan pengundang Mungkin Kita katakan api kehidupan kita Sudi diadaian kehidupan Semua panyain guna Secara kita Ketika tidak ada lagi orang yang sehat Sehat secara kasmani Dan ketika kehidupan kira kita pun Kita hanya menginginkan Ada kebahagiaan Bersenaran, kesuksesan Maka kesehatan rohani ini Lalu diperhitungkan Tidak lagi sehat secara Fisik atau secara rohani Mungkin dia sudah sakit Sakit rohani Yang hanya bertumpukan Karena mereka yang hanya bertumpukan Karena keberhasilan Yang hanya bertumpukan Hanya karena Tidak bertumpukan Karena pantaman Karena selalu kesulitan Di perjalanan kehidupan Jadi Soalnya Abraham Dia menjadi bapak Seluruh orang yang percaya Menjadi ibu Seluruh Perempuan yang ada Dunia ini Tetapi kita tidak melihat proses yang dijalani oleh Abraham Di perjalanan kehidupannya Soalnya Tidak ada Hasil tanpa usaha Dan tidak ada usaha yang membianani hasil Ibu Ibu Terus di Tidak ada Penusaha Dan kebisnis Aka orang-orang yang hebat Karena mereka Percaya Bahwa usaha ini Bagaimanapun beratnya Tidak akan pernah Memdiamani Hasil Jatuhi Dan Ibu 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 12 umurnya pada saat 75 tahun dia belum punya tanah di kejadian 17 umur Abraham disitu 99 tahun tahun itu 99 tahun 75 tahun 24 tahun dia berusaha tegung di dalam panggilan dan janji Tuhan di hidupnya walau gak ada walaupun dia tidak bisa menghentikannya tetapi dia belum perpercayai benar di imannya 24 tahun kita pasai bolas atau bet jantung nasa pahun satu bulan iman kita sudah berser-ser iman kita pamutin kepada nilidia doa nampis pahun nilidia doa 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 baru berkajakot oleh seharimu berharimu nilidia doa nilidia doa pas yang tak tahu pas yang tak tahu pas yang tak sudah menghadapi pencobaan dalam kehidupan kita tidak mungkin sudah merasa begitu dilatuhah menghadapi percalaan kehidupan kita ini kelihatan dok-dok belum menemani pertemuan begitu berat tetapi dikujung dari perjalanan kehidupan kita itu kita akan selalu mampu melihat bahwa pahun itu akan selalu diluruh terputur membantu kita menopang kita dan memberikan keadaan yang di tanah-tanah menurut menurut yang kita menurut 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 Tuhan 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 menurut Tuhan tidak hanya menunjukkan jalan-jalan itu bukan hanya arah tapi dia berikan dapet sejahtera kita mengatakan kemudian gulaan gulaan kita mengatakan kewadilan kita mengatakan kajau di hati kita walaupun pikiran kita omat ini sudah semakin panas dan mengirkan pasokan kegiman tetapi Tuhan memberikan damai sejahtera dan nangan hati maka kejahiran kemana kandatua itu menggunakan pasokan bukannya secara-cara tidak pernah menghadapi pasokan iman di pah lehom di pah muah warah itu berjami kata bahwa Tuhan itu memberikan damai sejahtera memberikan kelamanya memberikan kenangan memberikan solusi menunjukkan jalan menunjukkan faktor menunjukkan orang-orang baik dan pah ini yang memuluh di hilang jadi yang lain yang kita mau maji di perjalanan kehidupan kita Tuhan tidak akan maji kita tidak maji karena persoalan itu tidak menunjukkan kita menunjukkan kita seakan akan menjelam karena beratnya perjalanan kehidupan kita tapi Tuhan tidak akan biarkan kita menjelam dan dibawa harus dari persoalan kehidupannya seakan tidak beratnya beratnya kumpulan dalam ruang dari hari ke hari di perjalanan kehidupan kita di persoalan hidup kita Tuhan tidak akan biarkan kita menjadi jahat tapi tidak akan selalu menopang kehidupan kita jadi arahan bergali persoalan kehidupan kita itu justru kita akan melihat lebih besar kuasa Allah ini kita akan dengan perjalanan kehidupan kita dan berarti sombari 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 demat aku tusi apal dari pihakku inilah yang menjadi jantimu to'an menjadi manusan yang besar to'an menjadi orang yang terberkati tetapi dari pihakmu peganglah teguh janjiku jangan panah boleh hidup hidup demat jadi bagaimana dunia ini berbayuk kita dan bagaimana kita berjalanan kehidupan kita jangan pernah goya jangan pernah tinggal ke Tuhan jangan pernah lupakan Tuhan di perjalanan kehidupan kita begini dong kita dapat om marihou tukbal haluluan di akar natotoh masibol di bakasan go jadi mungkin hari ini kandungan dari dari tidak tidak akan terpudus karena iman percaya kita jadi amin selamat selamat Sampai jumpa di video selanjutnya.